Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Mudah Berbahasa Inggris Channel Kali ini kita ada di pembahasan bahasa dan sastra Inggris lintas minat untuk kelas 11 dalam tema Hortetory Exposition Part Zangre of the Text Jadi nanti pembahasan tentang Hortetory Exposition akan ada 2 part ya Part pertama yang ini tentang Zangre Textnya atau jenis Textnya Yang kedua nanti akan ada pembahasan tentang Writing a Recommendation Miss akan link videonya di kart kanan atas dan juga description box ya Well sekarang yuk kita lihat dulu kata Exposition Exposition sendiri kok kayaknya kalian udah pernah denger ya Sebenernya ini jenis Text ini itu pernah kita pelajari mirip-mirip gitu ya seperti yang kita pelajari dulu di semester 1 Judulnya adalah Analytical Exposition Kalau kalian lupa Miss akan link videonya yang Analytical Exposition di kart kanan atas dan juga description box Makanya penting banget untuk kalian memahami yang Analytical Exposition sebelum kita masuk ke yang Hortetory Exposition ini Nah kalau belum nonton yang Analytical please check yang Analytical dulu deh baru nanti kalian kembali lagi untuk nonton yang Hortetory Exposition ini Buat yang udah nonton yang Analytical kemarin yuk langsung aja kita lihat pembahasan tentang yang Hortetory Exposition Text So what is Hortetory Exposition then? It is an argumentative text in the form of spoken or written that is intended to explain something should or should not happen or should or should not be done to the listeners or the readers Maksudnya apa? Jadi text Hortetory adalah jenis argumentative text 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 yang argumentative Argumentative itu maksudnya apa? Yang berisi Pendapat Pendapatnya siapa? Ya pendapat penulis Nah bentuknya itu bisa spoken, bisa written Nanti kita akan lihat kapan dia jadi spoken, kapan dia jadi written Berisi tentang pendapat ini Yang punya intention, punya keinginan atau bertujuan to explain something, untuk menjelaskan sesuatu Nah penjelasannya itu, somethingnya ini kenapa should or should not happen, boleh atau tidak boleh terjadi menurut pendapat penulis Atau should or should not be done, boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan juga sama dari sisi pendapat penulis Nah dia, si penulis ini membuat text ini Apa namanya? Tujuannya adalah supaya si argumentnya atau pendapat-pendapatnya itu didengar oleh listeners atau dibaca oleh readers Pendengar atau readers disini pembacanya dia, gitu ya maksudnya ya Sekarang kita lihat, bentuknya kok bisa spoken, kok bisa written ya Jadi kalau yang written jelas, kita selama ini taunya text itu kan sesuatu yang tertulis Nah tapi text itu sebenarnya definisi aslinya adalah alat untuk komunikasi Sedangkan alat komunikasi itu bisa ya sesuatu yang tertulis, bisa juga sesuatu yang diucapkan Untuk yang hortatory exposition, contoh paling gampangnya Kalau kamu menyampaikan pendapat dan mau didengarkan oleh orang lain Intinya kan itu, itu adalah ketika misalnya pemilu Ketika pemilu, kan si kandidatnya ini berkampanye Nah kampanye itu dia adalah bentuk hortatory exposition yang spoken Gitu ya, jadi dia menyampaikan pendapat atau argumen-argumen si kandidat ini Ketika berkampanye menyampaikan pendapat-pendapat, tapi secara lisan Seperti itu, bisa juga yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang tertulis Tapi sebenarnya ada, part of hortatory exposition Oke Next, jadi tujuannya apa sih kalau hortatory exposition? Ya sama, untuk persuade, mengajak the readers or the listeners for doing or not doing something Ya untuk mengajak, mempersuasi, pembaca atau pendengar untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu Karena boleh aja nanti judul teksnya itu arahnya ke tidak boleh melakukan ini Gitu dengan argumen-argumennya Sekarang pertanyaannya adalah, tadi kan Miss udah sebutkan Kalian cek dulu video yang analytical baru masuk ke yang hortatory Karena ternyata ada bedanya Beda antara analytical dan juga hortatory exposition text Kalau analytical is more about why a phenomenon is important to be talked and explaining something that And it depends on the readers or the listeners' perception to agree or not about something being explained Jadi analytical itu tuh si penulis cuman menjelaskan sesuatu Terus nanti pemahaman akhirnya ya terserah dari pembaca atau pendengarnya dia Mau berpersepsi seperti apa Gitu ya Jadi arahnya, kalau analytical penulis tuh posisinya dia cuman ngasih pendapat Terus readers atau listeners punya pendapat sendiri Punya persepsi sendiri Sedangkan yang hortatory, poinnya adalah To enforce the listeners or the readers to be in the same position with us Atau with the writer Whether we agree or not about something So basically we ask the readers or the listeners to join us in having perception about something Kalau yang hortatory, tugas utamanya adalah Mengajak orang supaya setuju sama kita Mau gak mau, harus setuju atau tidak setuju dengan kita Baru tujuan dari teks ini tercapai Kalau tadi analytical itu cuman penulis mengungkapkan argumennya Terus di akhir tinggal pembaca mau setuju atau tidak setuju itu terserah persepsi mereka masing-masing Kalau hortatory fungsinya adalah si penulis ngasih argumen Tapi gimana caranya supaya pembaca itu jadi terpengaruh lah Untuk punya pendapat yang sama seperti penulis Bisa dipahami ya, semoga bedanya yang analytical sama hortatory ini Sekarang kita bahas nih Generic structure of hortatory Ada sedikit perbedaan dengan yang analytical Kita lihat yang analytical dulu Isinya di part pertama ketika kita proposing the issues Kita punya yang namanya thesis Terus diisi dengan argumentation Isinya argumen-argumen dari penulis Diakhiri dengan conclusion Jadi conclusionnya menjawab si tesisnya itu Jadi oke berdasarkan argumen-argumen yang ada Jadi layak lah ini untuk dilarang misalnya Tapi kalau yang hortatory Sama awalnya kita ada thesis Yaitu the topic you are going to talk about Sama ya, thesisnya di sini poinnya sama Apa sih isunya? Kenapa perlu dibahas? Kemudian ada argumentations Argumen-argumen The reasons or the facts that support your thesis Nah ini isinya argumen-argumen yang support the thesis Kenapa pada akhirnya thesismu itu jadi layak untuk didukung Tapi di akhir, nah ini yang berbeda Kalau di analytical kita punya conclusion Di hortatory kita punya yang namanya recommendation Isinya apa recommendation? Isinya adalah suggestions or solutions to try Isinya adalah saran-saran atau solusi untuk dilakukan Ingat karena tujuan akhirnya Karena kenapa ini jadi namanya recommendation Supaya rekomendasinya dilaksanakan oleh pembaca atau pendengar Gitu ya Kalau ini conclusion itu cuma membuktikan keinginan Menguatkan tesisnya penulis aja Tapi recommendation tujuannya jadi berubah Untuk mengajak orang melakukan sesuatu Jadi bentuknya bisa saran, bisa solusi terhadap suatu masalah Seperti itu Oke next ada language features for hortatory exposition text Ada apa aja? Kita lihat yuk Yang pertama, tense yang digunakan adalah simple present tense Kenapa pakai simple present tense? Karena ini menyatakan kondisi menurut pendapat kamu Jadi harus pakai simple present tense Kalau lupa caranya pakai simple present tense Ini ada di materi kelas 10 Nanti misalkan link videonya di kartu kanan atas dan description box ya Please check that out Kalau lupa karena ini dasar dari semua tenses Kemudian ada penggunaan modal adverbs Seperti kata should, out to Should lah yang paling sering dipakai Kata should have better juga bisa Kalau lupa juga ini ada di pelajaran kelas 10 Miss akan link videonya di kartu kanan atas dan juga description box Kemudian menggunakan berbagai conjunctions Conjunctions juga materi kelas 10 Seperti kata however However ini seperti but ya Jadi menyatakan perbedaan In addition itu seperti and Untuk menambahkan Terus ada kata on the other hand Nevertheless ini sama seperti however Terus on the other hand ini juga untuk additional Sama seperti in addition Bisa juga kata besides, moreover, furthermore Itu juga termasuk conjunctions Terus menggunakan adjective Adjective-nya kata-kata-kata sifatnya itu sangat subjektif Berdasarkan opini dari penulis Maksudnya subjektif seperti apa sih? Misalnya kata cantik Misalnya dia cantik Menurut penulis dia cantik Tapi mungkin menurut orang lain belum tentu kan dia cantik Makanya itu adjective-nya atau kata sifatnya bersifat Subjektif berdasarkan opini penulis Kemudian ada adverb Adverb kata keterangan Kenapa perlu adverb untuk menjelaskan isunya secara jelas Contoh adverb apa ya ini? Kata clearly Dengan jelas Belakannya ada lilinya itu biasanya adverb ya Itu Jadi lebih apa Lebih memprovokasi juga bisa Penggunaan adverb itu Nah terus Kita pakai yang namanya mental verb Atau mental process juga bisa Apa itu mental verb? Ingat di pelajaran explanation Itu kan kita sudah pernah bahas ya Antara mental verb sama action verb Kalau mental verb itu yang kita gak Itu dikerjakan tapi kita gak bisa lihat Contohnya kata think, feel Itu kan ada Sebenarnya orang tuh berpikir Kita tahu ada orang berpikir Tapi proses berpikirnya kita kan gak Gak bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri Tapi kalau yang action verb itu kelihatan Ketika melakukan sesuatu Seperti berlari, makan, tidur Proses bekerjanya itu kelihatan Gitu ya Nah kalau hortatori itu pakai yang mental verb Kemudian penggunaan subjective opinion Using pronouns I and we biasanya Nah karena ini sisi penulis Atau orang yang ngomong Orang yang berpendapat bisa pakai kata I dan pakai we Jadi kata gantinya lebih ke tipe orang pertama Gitu ya Bukan pakai he atau she Kalau he atau she kan itu nanti pakai yang orang ketiga Tapi karena ini bentuknya opinion dari penulis Atau orang yang ngomong, pembicara Pakainya I atau we Oke sekarang kita lihat yuk contoh hortatori exposition Nah kita punya teks ini dengan judul Corruption Kita lihat ya seperti apa Oke ini teksnya Do you know what the meaning of corruption is? What is the relation between money and corruption? Well corruption is common everywhere in the world Even in the United States It's just a matter of intensity However it's quite shocking when one reliable survey Cleanses Jakarta as the most corrupt place in Indonesia Jadi tesisnya adalah Kita mau ngomongin tentang Apa sih itu korupsi Terus apa hubungannya Uang dengan korupsi Fokusnya kita mau ngomongin tentang Jakarta Karena Jakarta adalah Salah tempat yang paling korup di Indonesia Menurut hasil survei Itu tesisnya ya Jadi kalau kita bikin Pertanyaannya adalah Jadi tesisnya apa Di teks ini Tesisnya adalah Membahas tentang Korupsi Yang ada di Jakarta Itu fokus utamanya Karena jadi salah satu Jadi Berdasarkan hasil survei Yang mengatakan bahwa Jakarta adalah Kota paling korup di Indonesia Argumennya The survey has made me sad actually Because I stay and earn a living here in the capital Nah hasil surveinya itu membuat aku sedih nih Karena aku tinggal disini As most people know Tanjung Priok Port smuggling is not a new thing at all Nah semua orang juga tau Smuggling itu penyelundupan ya Penyelundupan di Tanjung Priok Itu bukan hal yang baru lagi Entrepreneurs who want to minimize their tax payment Tent to do such a thing more often Nah para pengusaha Kalau mau mengurangi Pajak mereka Mereka akan melakukan penyelundupan Caranya gimana They even bribe the officials Mereka nyogok Menyogok petugas Ini bentuk Argumen dari Si penulis nih ceritanya Dia memaparkan fakta Kemudian argumen kedua Well I think the measures Taken so far To overcome the problem By punishing the corrupt Is still not far enough Nah ini We have to prevent The younger generations From getting a bad mentality Caused by corruption Nah yang ini Dia mau bercerita tentang Jadi selama ini Untuk mengatasi korupsi Itu tuh Hukuman kepada koruptornya Belum maksimal Jadi orang-orang Belum kapok gitu loh Nah Kita harus mengambil Langkah-langkah tegas Supaya younger generation Generasi muda Itu Nggak Terpapar korupsi juga Yang nggak jadi ikut-ikutan Jadi koruptor gitu loh Karena mereka adalah Jantung pemimpin masa depan Itu argumen yang kedua Kemudian kalian Ngasih recommendation Contohnya Ngasih recommendation Bisa ngomong I believe Atau I think Dan lain sebagainya Disini dia pakai I believe I believe we should start At the earliest stages In school And I think Everyone should be involved In the effort To eradicate corruption We must not make Any distinction Nah Saya percaya Kita harus mulai Sedini mungkin nih Di sekolah-sekolah Supaya young generation Itu tidak terpapar korupsi Dan Saya rasa Semua orang Harus terlibat aktif Untuk mengurangi Korupsi ini Tadi Supaya tidak terjadi We must not make Any distinction Ini maksudnya Kita jangan Tebang pilih Kayak gitu Nah ini bentuk Rekomendasi Rekomendasinya adalah Kita harus mulai Dari Dari kecil lah Supaya Dan mulai dari sekolah Karena Pendidikan anti korupsi Di sekolah Itu sangat penting Menurut penulis Seperti itu Well This is the end Of the Horta 3 Exposition Explanation Thank you so much For having me today If you have any question Please let me know In the comment section Down below And I'll see you soon Students Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh